Saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Saatnya Bangun Dari Tidur Kita mau bersama-sama untuk belajar firman Tuhan dan juga kita mau saling menasehati Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan Mari kita akan sama-sama membuka di dalam Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-11 Roma pasal yang ke-13, ayat 11 Di dalam nama Tuhan Yesus saya bacakan Roma 13, ayat yang ke-11 Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya Saudara, tidur itu sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh Dan setiap orang dewasa perlu untuk 6 atau 8 jam untuk tidur baru cukup Nah setelah kita cukup tidur maka tubuh kita akan segar Jika semalam kita cukup tidur bangun pagi kita akan merasa penuh semangat dan juga stamina kita akan penuh Saudara, tetapi sebaliknya Sebaliknya kalau orang kelamaan tidur atau siang hari mengantuk Atau tertidur di tempat yang tidak seharusnya Maka itu akan mengganggu aktivitas ataupun akan menimbulkan masalah Saudara, demikian juga di dalam iman kerohanian Saudara, iman kerohanian kita juga bisa tertidur Mengapa? Sebab tidak ada seorang pun imannya itu bisa tetap ada di puncak Kondisi iman kita akan baik Iman kita akan terus bangun Kalau kita terus bisa berjaga-jaga dan kita dapat berwaspada Tetapi saudara, kadang ketika segalanya lancar Usaha, pekerjaan, ekonomi, mungkin keluarga, anak-anak kita semuanya baik-baik Saudara, kita bisa tidak waspada Kita tidak lagi berjaga-jaga Artinya iman kita bisa tertidur Jadi Paulus mengingatkan jemaat di Roma juga mengingatkan kepada kita pada hari ini Bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur Saudara, mengapa sudah waktunya bagi kita untuk segera bangun dari tidur Saudara, dalam keseharian kita jika kita tidak segera bangun Maka akan timbul banyak sekali masalah Contohnya, jika besok bagi kita ada janji penting Ada ujian yang sangat penting Besok kita ada klien yang sangat penting Atau mungkin saudara ada interview yang sangat penting Saudara, maka kita akan lebih awal untuk mempersiapkan Kita perlu dengan cermat Menghitung lama perjalanan kita Kita kemungkinan macet dan sebagainya Sehingga bisa tepat waktu Sebab mengapa? Sebab ada janji penting yang tidak bisa menunggu kita Jika terlewatkan, maka tidak ada kesempatan lagi Saudara, ada seorang saudara yang tertinggal pesawat Sebab dia biasanya itu bangun pagi Tidak perlu pakai aram Tetapi karena membawa barang yang banyak Kemudian malam dia beres-beres sampai malam Kelelahan dan tertidur lelap Saudara, pada waktu bangun Eh, sudah kesiangan Dan dia itu sudah tertinggal pesawat Maka saudara jangan terlalu yakin akan diri sendiri Jadi kita lihat ada orang mereka tidur Tidak cukup hanya satu aram Tetapi harus lebih Artinya apa? Artinya kita perlu untuk dibangunkan Sama di dalam iman kerohanian juga harus dibangunkan Saudara, sudah hampir setahun lebih Seluruh dunia sama Kondisi kita semua sama Dalam pandemi COVID-19 Saudara, semua orang itu berharap Pandemi ini segera berlalu Ingin kembali normal seperti dulu Jika kembali seperti sedia kalah Maka saya akan berpergian Saya akan mencari uang yang lebih banyak lagi Saudara, tetapi sebenarnya Apakah arti pandemi ini? Pandemi ini adalah araram yang sedang membangunkan kita Jika dalam rohani kita tidak bisa terbangun oleh pandemi ini Maka Paulus disini mengingatkan Untuk segera bangun Ini adalah saatnya bangun dari tidur Kenapa? Disini dikatakan Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita Daripada waktu kita percaya Artinya apa? Artinya waktu kita sudah tidak banyak Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-24 Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus Katakanlah kepada kami Bila manakah itu akan terjadi Dan apakah tanda kedatanganmu Dan tanda kesudahan dunia Kemudian Tuhan Yesus berkata Akan ada peperangan Ada kelaparan, ada gempa dan seterusnya Saudara, kita sudah mendengar berapa banyak Kita melihat banyak terjadi peperangan Gempa bumi, bencana alam, sakit penyakit Saudara, ini adalah araram-araram yang Tuhan bunyikan Supaya kita bangun Betul kita bangun Tetapi keadaan ketika sudah meredak Kita kembali lagi tertidur Mari hari ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing Apakah pandemi kali ini masih tidak bisa membangunkan kita? Saudara, teknologi pengetahuan manusia itu sudah sangat tinggi Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia Semua bisa Tetapi hanya karena virus yang sangat kecil Yang tidak kelihatan ini Ini telah melumpungkan hampir seluruh dunia Sejak pertama kali muncul di Wuhan Hampir setahun lebih Sampai hari ini kenapa tidak bisa benar-benar diatasi Saudara, apa artinya? Ini adalah araram panjang yang sedang terus membangunkan kita Apakah saudara dan saya masih tidak mau segera bangun? Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-24 Ayat 38 dan 39 Matius 24 ayat 38 dan 39 Matius 24, 38 Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum Kawin dan mengawinkan sampai kepada Harino masuk ke dalam Batra Dan mereka tidak tahu akan sesuatu Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia Saudara, disini Tuhan Yesus memberi contoh Yaitu keadaan akhir zaman Yaitu pada zaman sekarang ini akan sama dengan pada zaman Nuh Seperti apa? Yaitu makan dan minum Kawin dan mengawinkan sampai kepada Harino masuk ke dalam Batra Saudara, hari ini apa yang dipentingkan di dalam kehidupan manusia Sama seperti pada zaman Nuh Yaitu tentang makan dan minum Kita tahu bahwa orang itu suka makan dan minum Saudara, makan dan minum itu bukanlah sesuatu yang salah Tetapi jika melewati batas berlebihan Yaitu tiap hari yang dipikirkan adalah makanan, minuman, hidup hanya untuk makan Maka ini adalah sesuatu yang tidak baik Saudara, jika bukan karena pandemi Maka kita akan melihat di mana-mana orang penuh dengan pesta pora Dalam acara apapun ingin rame Kumpul-kumpul makan-makan ini menjadi gaya hidup Kemudian yang kedua yaitu kawin mengawinkan Saudara, ini berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan Saudara, pada zaman Nuh mereka itu belum tahu apa yang namanya hujan Sebelumnya tidak ada pelangi Artinya sebelum air bah tidak pernah ada hujan Pada saat itu udara, suhu, cuaca itu sangat baik Pada waktu itu tidak ada orang yang percaya bisa terjadi hujan Bahkan apa yang disebut hujan mereka itu tidak tahu Jadi tidak ada orang yang percaya bahwa Kalau masuk di dalam batra baru bisa selamat Jadi pada waktu itu orang akan berkata Nuh itu sangat bodoh sekali Sebab mereka hanya mementingkan tentang makan dan minum Tentang kawin dan mengawinkan Tetapi disini dikatakan tiba-tiba air bah itu datang Artinya sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan Bisa tiba-tiba muncul Saudara, bagi Nuh tentu saja ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba Sebab selama hampir 100 tahun Allah sudah memberitahukan Nuh bahwa air bah akan segera tiba Sebab di dalam waktu 100 tahun Allah sudah membunyikan araram untuk membangunkannya Sama hari ini Tuhan juga terus membangunkan kita Saudara, mari kita akan melihat Apa bahayanya, apa akibatnya jika rohani kita tertidur Kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 21 Hakim-Hakim 4 pasal yang ke-21 Tetapi Yael Isri Heber mengambil patok kemah Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam Lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya Sampai tembus ke tanah Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya Maka matilah orang itu Jadi disini menceritakan seorang panglima yang luar biasa Bisa mati di tangan seorang wanita Saudara, pada waktu itu panglima yang bernama Sisera kalah di dalam peperangan Jadi dia itu cepat-cepat merarikan diri Kemudian dia merarikan diri ke dalam kemah seorang wanita Kepada wanita ini Sisera berkata Tolong, lindungi saya Dan wanita ini berpura berkata Oke, tenang, saya akan lindungi Sebab wanita ini tahu siapa Sisera itu Sisera itu adalah orang jahat Semua orang ingin membunuhnya Sebab utamanya dia itu adalah panglima musuh orang Israel Jadi Sisera pada waktu itu sangat kelelahan Dia sedang merarikan diri Saudara, karena lelah dia itu tertidur Tertidur kemudian kehilangan kewaspadaan Maka wanita ini telah mematok kepalanya Jadi hal yang sangat sederhana sekali Seorang panglima yang hebat mati di tangan seorang wanita Mengapa bisa mati terbunuh? Karena pada saat merarikan diri Dia itu tertidur Mengapa bisa tertidur? Karena dia itu merasa nyaman Kalau kita baca di dalam ayat 19 bagian bawahnya Di sini dikatakan Lalu perempuan itu membuka kirbat susu Diberinya lah dia minum dan diselimutinya pula Jadi Sisera itu di dalam kecapean Dia itu di dalam kelelahan Dan wanita ini pintar Kemudian diberinya dia minum susu Kemudian diselimutinya Jadi setelah diselimut Dia itu merasa hangat Apa yang terjadi? Membuat dia itu benar-benar pengen tidur Saudara tidur nyenyak Dan benar-benar tidak usah bangun lagi Saudara sona nyaman akan membuat orang tertidur dengan lelap Setahun yang lalu pada waktu pandemi mulai meningkat Yaitu pertengahan bulan Maret Pada saat itu mungkin di negara-negara sudah adakan lockdown Dan di Indonesia disebut sebagai PSBB Saudara gereja tidak diperbolehkan buka Maka kita semua beribadah secara online di rumah Setelah dua tiga kali ibadah online di rumah Kemudian beberapa saudara berkata Waduh kapan kita kembali lagi Untuk bisa kebaktian di gereja Kebaktian di rumah secara online itu sangat beda sekali Aduh gak enak gitu ya Dengar firman di rumah beda Kalau saudara duduk seperti demikian di aula ya Itu perasaannya beda Kemudian kita ada persekutuan Kita ada pams Kemudian kumpul-kumpul di bawah sambil berbincang Sambil ngopi Aduh pengen seperti itu Kapan lagi kita bisa kembali ke gereja Saudara setahun kemudian pada hari ini Apakah masih ada kerinduan Apakah masih ada perasaan seperti itu Bulan Desember gereja pungkur Kita ada kebaktian tatap muka Saudara dengan syarat Yang 13 tahun sampai 65 tahun Dengan protokol kesehatan Kita boleh datang ibadah di aula Dan dengan menjaga jarak Sehingga tempat duduk Ada pembatasan saudara Sekalipun kapasitas tempat duduk itu Hanya 50% Tetapi Apa yang kita lihat Masih banyak tempat yang kosong Di balkon kosong Apalagi yang di bawah Gak pernah dibuka Saudara jemaat Yang tidak boleh hadir Yang 65 tahun ke atas Atau anak-anak kita Cucu-cucu kita Mereka itu terus bertanya Kapan kita mau ke gereja lagi Kapan boleh ke gereja lagi Saudara Manusia itu memang aneh ya Yang diizinkan Yang bisa Yang boleh datang Di ibadah Di aula gereja Mereka itu Tidak ingin Tetapi yang tidak boleh Mereka itu Aduh kapan Pengen sekali Sangat antusias sekali Saudara Saudara Waktu satu tahun Sudah membuat kita Nyaman ibadah di rumah Jadi Di dalam kerohanian Kita harus waspada Jangan tertidur Di zona nyaman Ini sangat berbahaya Seperti si Sarah Merarikan diri Kecapaian Ada di zona nyaman Tertidur Dan tidak usah Bangun sampai Selama-lamanya Kita melihat Hal yang kedua Apa yang terjadi Jika tidak waspada Tertidur Saudara Barang kita itu Bisa dicuri orang Kita lihat Di dalam Satu Samuel Pasal yang ke-26 Ayat yang ke-12 Satu Samuel 26 Ayat 12 Kemudian Daud mengambil Tombak dan Kendi itu Dari sebelah Kepala Saul Lalu mereka pergi Tidak ada Yang melihatnya Tidak ada Yang mengetahuinya Tidak ada Yang terbangun Sebab Sekaliannya Tidur Karena Tuhan Membuat Mereka Tidurnya Saudara Kita sangat Hafal Sekali Bagaimana Saul Terus Menerus Mengejar Ingin Membunuh Daud Tetapi Beberapa Kali Di dalam Pengejaran Terjadi Sebaliknya Yaitu Daud itu Ada Kesempatan Untuk Membunuh Saul Tetapi Daud itu Adalah Seorang Yang takut Akan Allah Dia Tidak Sembarangan Turun Tangan Membunuh Orang Nah Pada Suatu Waktu Daud Masuk Kedalam Kema Saul Di Tengah Malam Saul Tertidur Pulas Dikatakan Kemudian Daud Mengambil Tombak Kendi Dan Saul Sama Sekali Tidak Tahu Saudara Kita tahu Bahwa Kalau orang Tertidur Itu Apapun Tidak Merasakannya Ada Yang naik Kereta api Karena Perjalanannya Cukup panjang Maka Dia Berfikir Akan Tidur Dengan Baik Nah Ketika Dia Bangun Ternyata Tasnya Sudah Hilang Dan Semua Uangnya Itu Ada Di Dalam Tasnya Saudara Terlambat Menangis Sudah Tidak ada Gunanya Jadi Pada Saat Orang Tertidur Orang Itu Bisa Mencuri Barang Kita Dan Kita Sama Sekali Tidak Tahu Jadi Saudara Saudara Kalau Saudara Mau Melakukan Satu Perjalanan Mungkin Naik Kereta Api Atau Naik Pesawat Ingin Tidur Saudara Harus Hati-hati Pada Waktu Rohani Kita Tertidur Barang Rohani Kita Juga Bisa Hilang Lalu Apakah Barang Rohani Kita Itu Kita Lihat Di Wahyu Pasal 16 Ayat 15 Wahyu 16 Ayat 15 Lihatlah Aku Datang Seperti Pencuri Berbahagialah Dia Yang Berjaga-jaga Dan Yang Memperhatikan Pakaiannya Supaya Ia Jangan Berjalan Dengan Telanjang Dan Jangan Kelihatan Kemaluannya Saudara Tuhan Berkata Bahwa Hari Kedatangannya Adalah Seperti Pencuri Tidak Ada Yang Tau Karena Tidak Tau Kapan Harinya Datang Saudara Dan Saya Harus Berjaga-jaga Saudara Hari Ini Jika Kita Tidak Waspada Rohani Kita Juga Bisa Tertidur Disini Dikatakan Kalau Rohani Kita Tertidur Maka Pakaian Kita Bisa Dicuri Orang Saudara Kalau Zaman Sekarang Kita Mandi Itu Sangat Praktis Sekali Di rumah Kita Semua Ada Kamar Mandi Bahkan Di kamar Kita Masing-masing Kita Punya Kamar Mandi Saudara Tetapi Pada Zaman Dahulu Tidak Seperti Itu Kalau Mau Mandi Mereka Itu Harus Pergi Ke Sungai Saudara Jadi Pada Waktu Mandi Di Sungai Mereka Itu Akan Menaruh Pakaian Mereka Itu Di Tepi Sungai Nah Bisa Jadi Ketika Sedang Asik-asik Mandi Tidak Waspada Pakaian Mereka Itu Kemudian Dicuri Orang Jadi Setelah Selesai Naik Selesai Mandi Mereka Itu Akan Mencari-cari Dan Tidak Menemukan Pakaian Mereka Saudara Pada Waktu Itu Mereka Itu Harus Bagaimana Harus Mungkin Berjalan Dengan Telanjang Coba Kita Bayangkan Kalau Keadaan Seperti Keadaan Waktu Itu Bagaimana Perasaan Kita Tidak Memakai Apa-apa Berjalan Di Tempat Umum Saudara Lalu Bagaimana Kita Tahu Bahwa Di Dalam Iman Kita Yang Tertidur Itu Bahwa Pakaian Itu Sudah Hilang Saudara Apa Yang Disebut Pakaian Saudara Saudara Alkitab Mengatakan Pakaian Di dalam Iman Kerohanian Kita Adalah Perbuatan Bayi Kita Dalam Iman Rohani Pakaian Adalah Yang disebut Sebagai Rupa Kristus Alkitab Menyebutnya Sebagai Mengenakan Kristus Dengan Kata Lain Di Tempat Umum Di Tempat Kerja Kita Kita Itu Berbeda Dengan Orang Lain Itu Yang Disebut Sebagai Mengenakan Kristus Tetapi Jika Pada Hari Ini Pakaian Kita Pakaian Kita Di Dalam Iman Kerohanian Dicuri Orang Maka Orang Tidak Melihat Kita Adalah Kristen Dalam Rohani Kita Kita Tidak Berpakaian Dalam Keadaan Telanjang Jadi Orang Berkata Kotor Kita Juga Akan Berkata Kotor Orang Lain Bohong Kita Juga Bohong Orang Lain Curi Barang Kita Juga Akan Curi Barang Orang Lain Merokok Saya Juga Merokok Jadi Di Hadapan Tuhan Kita Adalah Kristen Yang Tidak Ada Pakaian Sebab Apa Sebab Pakaian Kita Sudah Hilang Bahaya Apalagi Kalau Iman Kerohanian Kita Tertidur Kita Lihat Di Dalam Kisah Rasul Pasal Yang Kedua Puluh Ayat Delapan Dan Sembilan Kisah Rasul Pasal Yang Kedua Puluh Ayat Delapan Dan Sembilan Di Ruang Atas Dimana Kami Berkumpul Dinyalakan Banyak Lampu Seorang Muda Bernama Etikus Duduk Di Jendela Karena Paulus Amat Lama Berbicara Orang Muda Itu Tidak Dapat Menahan Kantuk Akhirnya Dia Tertidur Lelap Dan Jatuh Dari Tingkat Ketiga Ketika Diangkat Orang Ia Sudah Mati Saudara Paulus Sedang Berkotbah Dan Menginjil Keesok Harinya Dia Harus Berangkat Meninggalkan Tempat Itu Maka Dia Dengan Sangat Semangat Menyampaikan Kebenaran Firman Tuhan Sebab Dia Tidak Tau Dan Tidak Mungkin Akan Bisa Balik Ketempat Itu Lagi Jadi Jemaat Di Sana Mereka Itu Sangat Merindukan Firman Tuhan Jadi Menyampaikan Firman Tuhan Saudara Hari Ini Kebaktian Kita Kurang Lebih Hanya Satu Jam Dan Ada Orang Yang Masih Beranggapan Itu Masih Terlalu Lama Tetapi Disini Paulus Menyampaikan Firman Tuhan Itu Sampai Tengah Malam Masalahnya Apa Masalahnya Adalah Jemaat Sangat Merindukan Firman Tuhan Jadi Semua Dengan Sama Sedang Mendengarkan Perkataan Paulus Dan Kita Tentu Saja Kalau Kotbahnya Sangat Membosankan Dipastikan Semua Orang Sudah Tertidur Tetapi Di Tempat Itu Tidak Ada Yang Tertidur Kecuali Anak Muda Ini Saudara Jika Ada Orang Yang Lanjut Usia Tertidur Itu Adalah Hal Yang Wajar Sebab Mungkin Mereka Malam Kurang Tidur Tetapi Disini Ada Anak Muda Yang Tertidur 2000 Tahun Yang Lalu Tentu Saja Belum Ada Internet Belum Ada Komputer Dan Sesuatu Yang Sulit Dipahami Saudara Sekarang Anak Muda Datang Ke Gereja Bisa Mengantuk Sebab Malam Mungkin Tidur Sampai Terlalu Malam Tidur Mereka Terus Main Gadget Jadi Tidak Menyiapkan Hati Untuk Beribadah Jadi Datang Terlambat Kemudian Dengar Firman Mengantuk Tertidur Pada Saat Beribadah Jadi Tubuh Jasmani Dan Rohani Sama-sama Tertidur Kita Lihat Etikus Dia Itu Tertidur Apa Yang Terjadi Tentu Saja Dia Itu Sangat Mengantuk Sehingga Tertidur Sebab Dia Disini Memilih Tempat Yang Salah Untuk Tertidur Dikatakan Dia Itu Duduk Di Jendela Mengapa Dia Itu Duduk Di Jendela Saudara Bisa Jadi Duduk Di Jendela Di Depan Jendela Itu Udara Lebih Segar Juga Melihat Keadaan Di Luar Jadi Pada Saat Firman Tuhan Disampaikan Dia Itu Tertidur Dan Jatuh Dari Lantai Tiga Terjatuh Diangkat Orang Sudah Mati Saudara Di Dalam Alkitab Hanya Dicatat Ada Satu Orang Muda Pada Waktu Kebaktian Pada Waktu Mendengar Firman Tuhan Tertidur Jatuh Dan Mati Saudara Jika Paulus Tidak Ada Di Tempat Itu Kesian Orang Muda Ini Benar Benar Mati Saudara Dalam Catatan Alkitab Ini Mengingatkan Kita Tentang Apa Yaitu Pada Hari Ini Apakah Iman Kerohanian Kita Sedang Tertidur Lalu Bagaimana Kita Bisa Mengetahuinya Bagaimana Kita Bisa Memeriksanya Hal Yang Pertama Adalah Pada Saat Kebaktian Apakah Kita Dengan Sungguh-sungguh Mendengarkan Firman Yang Disampaikan Saudara Sebelumnya Kita Semua Tidak Datang Mungkin Kita Hari Ini Sebagian Kita Datang Di Gereja Tetapi Sebagian Jemaat Mungkin Mereka Itu Mengikuti Kebaktian Di rumah Saudara Ketika Kita Kebaktian Di rumah Itu Akan Berbeda Sekali Dengan Kebaktian Di gereja Kalau Saudara Sekarang Kebaktian Di Di Aula Saudara Akan Lebih Berjaga-jaga Kita Akan Lebih Berhati-hati Ya Nggak Mungkin Ngantuk-ngantuk Atau Melakukan Sesuatu Hal Yang Itu Sebab Di Samping Kita Ada Jemaat Yang Lain Atau Dari Atas Kita Pembicara Itu Bisa Melihat Kebaktian Di rumah Saudara Saudara Kebaktian Di rumah Kita Itu Ada Di Depan Mungkin Di Depan TV Ada Di Depan Komputer Atau Hanya HP Di Tangan Kita Saudara Dengan Apa Tempat Duduk Yang Nyaman Saudara Tidak Tau Apakah Kita Dengan Sungguh Beribadah Atau Tidak Tau Atau Tidak Saudara Tetapi Kita Jangan Lupa Tuhan Tau Siapa Lagi Yang Tau Saudara Ibis Juga Tau Jika Di Dalam Ibadah Tidak Dengan Sungguh Hati Saudara Ibis Akan Membuat Ketidaksungguhan Hati Kita Untuk Tertidur Dengan Cara Apa Saudara Yaitu Akan Membuat Kita Merasa Aduh Kebaktian Ini Sangat Monoton Ini Benar-benar Sangat Membosankan Aduh Nonton Orang Berbicara Itu Sungguh Bukanlah Sesuatu Yang Menyenangkan Saudara Kalau Saudara Nonton Draktor Mungkin Kita Masih Seru Aduh Geregetan Aduh Sampai Nangis Nangis Apalagi Kalau Kita Nonton Yang Kotbah Ngomongnya Datar Saudara Aduh Ini Gak Rame Sekali Saudara Sehingga Sehingga Apa Apa Yang Kita Kita Lakukan Kita Melihat Hal-hal Yang Lain Jadi Kita Lihat Anak Muda Ini Di dalam Ibadah Tertidur Akhirnya Terjatuh Jadi Di dalam Ibadah Jika kita Tidak Berjaga-jaga Tidak Ada Kerinduan Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Saudara Kemungkinan Kita Bisa Tertidur Sebab Apa Kalau Telinga Kita Hanya Dengar 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 Akhirnya Ingin Tidur Kita Akan Mengantuk Jadi Ini Menjadi Renungan Bagi Kita Yaitu Bagaimana Supaya Iman Kita Tidak Tertidur Yang Pertama Yaitu Kita Harus Bangun Di Dalam Kebaktian Di Dalam Pada Saat Kita Kebaktian Yang Kedua Harus Bangun Dari Apa Yaitu Bangun Dari Doa Kita Saudara Ada Orang Di Dalam Doa Itu Bisa Tertidur Kita Lihat Matius Pasal Yang Ke 26 Ayat 40 Matius 26 Ayat Yang Ke 40 Setelah Itu Ia Kembali Kepada Murid Murid Itu Dan Mendapati Mereka Sedang Tidur Dan Ia Berkata Kepada Petrus Tidakkah Kamu Sanggup Berjaga-jaga Satu Jam Dengan Aku Saudara Kadang Di Dalam Doa Kita Bisa Tertidur Pada Saat Berlutut Kita Menutup Mata Eh Jadi Kepengen Tidur Sebenarnya Kita Punya Banyak Waktu Tetapi Kadang Kita Tidak Baik Menggunakan Waktu Untuk Berdoa Kebiasaan Kita Adalah Sebelum Mau Tidur Sudah Malam Kita Berdoa Sebenarnya Itu Waktu Yang Paling Lelah Jadi Satu Menit Dua Menit Kita Merem Aduh Ngantuk Pengen Tidur Saudara Tuhan Yesus Melihat Muridnya Tertidur Di Dalam Doa Tuhan Yesus Itu Sengaja Membawa Beberapa Murid Ini Untuk Apa Saudara Yaitu Bersatu Hati Untuk Berdoa Untuk Apa Bersatu Hati Berdoa Sebab Adalah Tuhan Segera Akan Menghadapi Penderitaan Kayu Salib Tetapi Murid Yang Bersamanya Tidak Tau Mereka Tidak Tau Bahaya Apa Yang Ada Di Depan Mereka Tidak Tau Bahaya Aniaya Penindasan Yang Ada Di Depan Pintu Saudara Hari Ini Banyak Atau Ada Banyak Saudara Saudari Kita Di Dalam Kerohanian Tertidur Mereka Tidak Tau Di Dalam Kerohanian Itu Akan Menghadapi Kristis Iman Bahaya Di Dalam Iman Kerohanian Terlebih Hari Ini Tidak Dari Kita Semua Itu Bisa Datang Kebaktian Di Gereja Saudara Dan Kita Lihat Bahwa Segala Kegiatan Rohani Itu Sampai Hari Ini Sementara Berhenti Saudara Mungkin Kita Berpikir Ini Sementara Tidak Apa Sementara Lagi Akan Normal Kembali Saudara Ini Sudah Satu Tahun Lebih Sampai Kapan Harus Begini Saudara Kita Tidak Tau Ini Adalah Satu Ujian Yang Sedang Kita Hadapi Jadi Kita Harus Segera Bangun 2000 Tahun Yang Lalu Tuhan Yesus Menyuruh Muridnya Segera Bangun Saudara 2000 Tahun Kemudian Pada Hari Ini Tuhan Yesus Juga Sama Menyuruh Kita Harus Berjaga Di Dalam Doa Kita Harus Berbangun Kita Harus Berjaga Di Dalam Berdoa Kita Lihat Di Dalam Efesus Pasal 6 Ayat 18 Efesus 6 Ayat 18 Dalam Segala Doa Dan Permohonan Berdoa Setiap Waktu Di Dalam Roh Dan Berjaga Di Dalam Doamu Itu Dengan Permohonan Yang Tak Putus Putusnya Untuk Segala Orang Doa Disini Paulus Mengingatkan Jemaat Di Efesus Yaitu Di Dalam Segala Doa Di Dalam Segala Permohonan Berdoa Setiap Waktu Artinya Setiap Kali Terus Menerus Di Dalam Roh Kudus Yaitu Di Dalam Doamu Itu Harus Berjaga Jaga Yaitu Saat Kita Berdoa Itu Harus Berjaga Jaga Berawas Harus Berhati Hati Artinya Bukan Hanya Sekedar Kelihatan Saudara Berlutut Dan Berdoa Saudara Kadang Kita Berlutut Kita Berdoa Kita Pakai Pemikiran Cara Sendiri Untuk Berdoa Biasanya Kita Berdoa Kita Akan Memohon Apa Yang Kita Harapkan Apa Yang Ingin Kita Lihat Saudara Ini Bukan Roh Yang Di Dalam Kita Berdoa Atau Kita Berfikir Sudah Berdoa Tetapi Tidak Ada Yang Berubah Tuhan Juga Tidak Membantu Saya Saudara Jika Hari Ini Menyimpulkan Demikian Maka Kita Tidak Berdoa Di Dalam Roh Saudara Kita Hanya Berdoa Sesuai Dengan Cara Pikiran Kita Sendiri Kita Hanya Berdoa Supaya Tuhan Menyelesaikan Masalah Kita Saja Kita Tidak Berdoa Supaya Tuhan Merubah Kita Dalam Menyelesaikan Masalah Kita Dan Kita Jangan Lupa Kadang Kita Sendiri Adalah Masalah Masalah Paling Besar Hanya Kita Sendiri Tidak Melihatnya Kita Tidak Merasakannya Saudara Hari Ini Kita Harus Bangun Dari Doa Kita Yaitu Supaya Tuhan Mengajar Berdoa Supaya Tuhan Memohon Kepada Tuhan Supaya Kita Tahu Bahwa Masalah Kita Itu Ada Dimana Masalah Kita Adalah Karena Saya Itu Terlalu Sombong Terlalu Percaya Diri Dan Menganggap Orang Lain Yang Salah Jadi Disini Satu Pengajaran Kepada Kita Ketika Kita Berdoa Kita Itu Harus Hati-hati Dan Berjaga Kemudian Berjaga Di dalam Doa Saudara Bukan Hanya Banyak Berdoa Banyak Berdoa Juga Harus Berdoa Yang Benar Di Dalam Doa Harus Ada Arah Harus Ada Sasaran Harus Ada Tujuan Disini Dikatakan Apa Sasaran Doa Kita Yaitu Dengan Permohonan Yang Tidak Putus Putus Untuk Segara Orang Kudus Artinya Sasaran Doa Kita Pada Waktu Kita Berdoa Kita Berdoa Untuk Apa Yaitu Untuk Gereja Untuk Para Pekerja Kudus Untuk Program Rencana Gereja Kita Harus Selalu Doakan Juga Kita Harus Doakan Untuk Saudara Saudara Kita Seiman Supaya Iman Iman Semakin Hari Semakin Bertumbu Kadang Mungkin Ada Pokok Doa Doakan Sakit Ada Yang Sakit Ada Yang Betul Kita Berdoa Tetapi Sekali Kita Berdoa Kadang Kita Sudah Tidak Berdoa Lagi Disini Dikatakan Dikatakan Bahwa Tidak Putus Putus Yaitu Setiap Kali Terus Menerus Kita Harus Berdoa Untuk Orang Orang Kudus Lalu Mengapa Bangun Di dalam Doa Itu Sangat Penting Saudara Kita Lihat Di dalam Lukas Pasal Yang Ke 22 Ayat 46 Lukas 22 Ayat 46 Katanya Kepada Mereka Mengapa Kamu Tidur Bangun Dan Berdoa Supaya Kamu Jangan Jatuh Kedalam Pencobaan Saudara Mereka Itu Sedang Berdoa Tetapi Di Tengah Doa Mereka Itu Tertidur Jadi Poin Pentingnya Adalah Tuhan Berkata Bangunlah Dan Berdoalah Supaya Apa Supaya Tidak Jatuh Di Dalam Pencobaan Saudara Kita Tau Untuk Sementara Ibadah Masih Belum Semuanya Kita Bisa Kedulih Kereja Saudara Ini Adalah Keadaan Yang Sangat Berbahaya Bagi Iman Kita Ujian Bagi Iman Kita Saudara Saudara Kalau Kita Ibadah Online Di rumah Itu Akan Membuat Kita Itu Bersikap Sangat Santai Membuat Kita Itu Tanpa Tampak Ada Satu Persiapan Berbeda Ya Saudara Mungkin Saudara Akan Merasakan Pada Pagi Hari Ini Kalau Saudara Di Rumah Beribadah Secara Online Atau Datang Ke Gereja Itu Akan Sangat Berbeda Mungkin Di Dalam Penampilan Kita Itu Kalau Di Rumah Mungkin Seadanya Kita Sudah Ibadah Berbeda Kalau Saudara Datang Ke Gereja Mungkin Akan Mempakai Baju Yang Mungkin Kita Bersikap Santai Kenapa Karena Tidak Diburu-buru Oleh Waktu Apalagi Kalau Yang Tidak Mengikuti Zoom Mungkin Tidak Usah Tepat Waktu Yang Ikut Youtube Itu Dengan Mudah Mungkin Nanti Saja Setelah Selesai Di Setel Atau Kalau Yang Youtube Itu Seperti Nonton Film Bisa Kita Mundur Kita Majukan Bagaimana Keinginan Kita Itu Akan Membuat Kita Bersikap Bisa Merasakan Bahwa KKR Sebelum Pandemi Itu Akan Sangat Berbeda Sekali Saudara KKR Adalah Kebaktian Kebangunan Rohani Kita Dua Minggu Yang Lalu Mengadakan KKR Tetapi Coba Kita Melihat Kebelakang Sebelumnya Bagaimana Ketika Ada KKR Saudara Dua Bulan Satu Bulan Sebelumnya Kita Sudah Ada Doa Kita Ada Berpuasa Setelah Kebaktian Rabu Atau Jumat Kita Ada Satu Waktu Khusus Untuk Berdoa Kemudian Ada Hari Khusus Kita Berdoa Dan Berpuasa Kemudian Ada Besuk Masal Kita Akan Mengirim Undangan Pada Hari Hanya Mungkin Dua Jam Satu Jam Sebelumnya Kita Sudah Hadir Kita Berdoa Disini Kita Mungkin Latihan Saudara Tetapi KKR Yang Sudah Kita Lakukan Dua Minggu Yang Lalu Saudara Keras Sangat Santai Sekali Kita Hanya Menunggu Datang Link Kemudian Pencet Udah Selesai Ya Bersyukur Kita Yang Dipungkur Kita Ada Dua Kali Tatak Muka Tetapi Datang Selesai Saudara Sikap Yang Santai Ini Dengan Mudah Akan Membuat Kita Menjadi Malas Saudara Dalam Jasmani Kita Kalau Timbul Kemalasan Itu Akan Membuat Satu Kebiasaan Tetapi Kemalasan Di dalam Iman Kerohanian Itu Akan Membuat Iman Saudara Itu Akan Menjadi Mundur Kalau Iman Kita Mundur Saudara Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Diinginkan Oleh Si Iblis Karena Dengan Mudah Dia Itu Bisa Menjatuhkan Kita Oleh Sebab Itu Tuhan Yesus Berkata Kepada Muridnya Juga Kepada Kita Pada Hari Ini Bangun Dan Berdoa Saudara Paulus Berkata Telah Tiba Bagi Kamu Untuk Bangun Dari Tidur Sebab Sekarang Keselamatan Itu Sudah Lebih Dekat Bagi Kita Daripada Waktu Kita Menjadi Percaya Artinya Bahwa Waktu Yang Kita Miliki Semakin Hari Itu Akan Semakin Sempit Akan Semakin Berkurang Saudara Jika Pada Hari Ini Saudara Masih Bisa Kebaktian Di Gereja Ataupun Saudara Saudari Yang Kebaktian Secara Online Di Rumah Kita Masih Bisa Mendengarkan Firman Tuhan Kita Masih Bisa Berdoa Kita Masih Bisa Membaca Alkitab Tanpa Ada Halangan Tanpa Ada Tekanan Tanpa Ada Aniaya Saudara Ini Adalah Karena Kemurahan Tuhan Tuhan Sangat Mengasih Saudara Dan Saya Tuhan Masih Memberikan Kepada Kita Kesempatan Dan Waktu Tetapi Apakah Besok Lusa Akan Tetap Sama Saudara Belum Tentu Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Hari Esok Akan Terjadi Apa Saudara Apakah Ada Yang Tahu Bahwa Pandemi Ini Sampai Demikian Lama Saudara Bisa Demikian Lama Setahun Lebih Saudara Telah Menginfeksi Yang Terinfeksi Itu Hampir 130 Juta Orang Dan Yang Meninggal Itu Hampir 3 Juta Orang Saudara Tidak Ada Orang Yang Menyangkat Tidak Ada Orang Yang Tahu Para Ahli Para Apakah Para Centikiawan Mereka Itu Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Mereka Itu Tidak Berdaya Mereka Itu Tidak Berkutik Saudara Saudara Apakah Dengan Vaksin Bisa Diatasi Belum Tentu Saudara Karena Sudah Muncul Lagi Varian Mutasi Yang Baru Saudara Lalu Mengapa Tuhan Membiarkan Saudara Saudara Tuhan Membiarkan Semua Terjadi Adalah Karena Mengasihi Saudara Dan Saya Dia Mengasihi Kita Semua Tuhan Tidak Ingin Supaya Kita Dalam Keadaan Mengantuk Dan Tertidur Saudara Waktu Yang Kita Miliki Itu Tidak Banyak Apakah Saudara Bisa Tetap Terjaga Bisa Tetap Bangun Kiranya Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Bisa Membangun Iman Kerohannya Kita Segala Puji Hormat Hanya Bagi Tuhan Yesus Kita Juru Selamat Kita